Komisi Informasi atau disingkat KI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan penganugerahan kepada pemerintah kabupaten kota yang dianggap berhasil melaksanakan keterbukaan informasi publik di daerahnya. Penganugerahan keterbukaan informasi publik itu merupakan amanah dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 dan Perda No. 6 Tahun 2019 tentang keterbukaan informasi. Dalam penentuan penilaian KI berpedoman terhadap 7 aspek yang wajib dipenuhi badan publik eksekutif yang ada di Babel. Setelah sebelumnya para komisioner KI Babel melakukan monitoring evaluasi terhadap 7 badan publik pemerintahan kabupaten kota sejak pada awal bulan November 2022. Wakil Ketua KI Babel, Ricky Fermanah menyebutkan aspek penilaian yang dilakukan pihaknya itu berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2022 tentang monitoring dan evaluasi. Dia menyebutkan, salah satu aspek yang dinilai adalah kreativitas badan publik menciptakan layanan digital yang memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan informasi. Tentunya kita memberikan apresiasi kepada badan publik yang mendapatkan klasifikasi informatif. Inti daripada kegiatan ini adalah mewujudkan transparansi badan publik dalam membangun menuju tata kelola pemerintahan yang good dan clean government, ujar Ricky. Ada pun pemenang klasifikasi atau kategori badan publik eksekutif informatif dengan peringkat 1 Pemkot Pangkal Pinang, peringkat 2 Pemkap Belitung Timur, peringkat 3 Pemkap Belitung, peringkat 4 Pemkap Bangka Barat dan peringkat 5 Pemkap Bangka Tengah. Sedangkan kategori badan publik pemerintahan menuju informatif dirai dengan peringkat 6 Pemkap Bangka dan peringkat 7 Pemkap Bangka Selatan. Kegiatan penganugerahan penghargaan keterbukaan informasi publik kepada badan publik pemerintah daerah 7 kabupaten kota, dibuka langsung oleh PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Dr. Ridwan Jamaludin MSI, sekaligus penyerahan piagam dan pelakat penghargaan kepada pemerintah kota Pangkal Pinang, sebagai peringkat 1 Badan Publik Kategori Informatif. Malam penganugerahan penghargaan keterbukaan informasi publik kepada 7 kabupaten kota, selain PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, tampak hadir Komisioner Komisi Informasi Pusat, Shawaludin SPD-MH juga berkesempatan memberikan sambutannya dan PPID Utama Pemprov Babel Dr. Nasiarto SHMH, berserta jajaran OPD Pemprov Babel lainnya. Dari Pangkal Pinang, Redaksi Belitung Televisi Berita melaporkan. Terima kasih telah menonton!